selamat menikmati tentang operasi soal cerita bilangat bulat sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmala Bismillahirrohmanirrohim Langkah-langkah dalam menyelesaikan soal cerita operasi hitung campuran pecahan Yang pertama, pahamilah soal cerita dengan baik Yang kedua, tuliskan kalimat matematika dari soal cerita tersebut dengan tepat Yang ketiga, hitunglah kalimat matematika yang telah dibuat Contoh satu, ibu memiliki persediaan tepung terigu sebanyak 3 1 per 2 kg Untuk keperluan membuat kue, ibu membeli lagi tepung terigu sebanyak 0,75 gram Setelah selesai membuat kue, tepung terigu yang tersisa sebanyak 3 per 5 kg Berapa kilogram tepung terigu yang digunakan ibu untuk membuat kue? Caranya Selanjutnya, setelah kita membaca soalnya dan dipahami, kita tulis Apa yang diketahui? Kita dapat mengetahuinya dari soal yang tadi setelah kita pahami Ternyata yang diketahui itu adalah Ibu memiliki tepung terigu sebanyak 3 1 per 2 kg Atau 3,5 kg Lalu, ibu membeli lagi sebanyak 0,75 kg Dan tepung terigu yang tersisa sebanyak 3 per 5 kg Nah, yang ditanya berapa kilogram tepung terigu yang digunakan ibu untuk membuat kue? Selanjutnya, kita tulis kalimat matematika dari soal cerita yang tadi Ternyata soal matematikanya adalah Pertama-tama, ibu memiliki terigu 3,5 kg Lalu, membeli lagi Membeli lagi itu berarti ditambah 0,75 Tepung terigu yang tersisa Jadi, ini misal ya Misal itu kita punya tepung terigunya itu A Terus, mau dibikin kue Dibikin kue itu sekian Tanda tanya Nah, sisanya itu kan dikurang berarti kan? Caranya Nah, berarti sama aja ini caranya adalah dikurang 3 per 5 kg Jadi, dapat kalimat matematika 3 1 per 2 ditambah 0,75 dikurang 3 per 5 Oke, setelah itu kita hitung kalimat matematika yang tadi Sama ya, ngitungnya kayak biasa Kita ubah jadi pecahan biasa dulu 7 per 2, 0,75 itu 75 per 100 3 per 5 itu tetap Nah, karena ini dia penjumlahan dan pengurangan Kan levelnya dia sama kan? Kalau levelnya dia sama, langsung aja dikerjain semua biar cepat Kita lihat disini ada angka 2 Ada angka 2 Disini ada angka 2 Ada 100 Ada 5 Kita lihat angka yang paling besar 100 100 ini bisa nggak dibagi 2 sama dibagi 5 Kayaknya bisa Kalau bisa, langsung aja kita pakai 100 Menyebutnya Gitu Kita cari pakai 100 Bisa juga Kalau misalnya dia ceritanya nggak bisa dibagi Langsung aja dikali semuanya 2 x 100 x 5 Gitu Udah Disitu Untuk kita tulis angka yang diatasnya itu Ada 100 x 2 100 x 2 Itu hasilnya 50 Ya kan? 50 x 7 Dikali ya Hasilnya adalah 350 Udah Setelah itu sebelahnya sama 100 x 100 Hasilnya adalah 1 1 dikali dengan yang diatasnya 75 Hasilnya adalah 75 Dikurang Sama yang terakhir juga gitu 100 Dibagi 5 Dibagi Dibagi 5 Terus 100 x 5 itu hasilnya adalah 20 20 Nah 20 Dikali 3 Hasilnya adalah 60 Jadi dapet 350 Ditambah 75 Dikurang 60 Hasilnya adalah 365 Per 100 Nah ini karena dia per 100 Dia gampang ngerjainnya Pertama kita mau sederhanain ya Sederhanainnya pake yang per 100 aja Biar nggak susah nubahnya Kita mau jadiin pecahan campuran dulu Dibagi 100 kan 365 Dibagi 100 Kita lihat angka yang depan Karena dia kan ratusan 100 x berapa yang hasilnya menekati 365 Kita lihat disini angka ini 3 Berarti hasilnya adalah 3 3 x 100 adalah 300 Terus Terus 365 Dikurang 300 Hasilnya adalah 65 Nah 65 65 kan nggak bisa ya Dibagi 100 65 nggak bisa dibagi 100 Makanya Kita apain Dia Sudah Jadi Pembilang Karena dia merupakan Sisa Ya sisa Ini sisanya Dia Sisa Sisa Berarti kita taruh atas Pernya ngikutin Per 100 Jadi 365 Per 100 Setelah itu Masih bisa disederhanakan lagi Sama-sama kita bagi dengan Sama-sama kita bagi dengan 5 Sama-sama kita bagi 5 65 kita bagi 5 100 kita bagi 5 Hasilnya adalah 3 3 ini tetap ya 3 ini tetap Yang dibagi itu yang ini aja Dibagi 5 Dibagi dengan 5 Yang dibagi yang pecahannya aja Jadi 3 13 Per 20 Dia disini 13 Yang udah bilangan ganjil 20 bilang genap Berarti udah gak bisa lagi disederhanakan Tinggal cari yang Desimal Desimalnya kita ikutin Angka yang per 100 aja Biar gampang ya Caranya masih inget ya Kita tulis angka yang di atasnya 365 Nah terus Kita lihat disini 100 itu 0 nya ada 2 Berarti nanti belakang koma itu Ada 2 angka 1 2 Komanya disini Jadi hasilnya adalah 3,65 Seperti itu Hasilnya Lanjutnya contoh soal yang kedua Sebuah toko memiliki persediaan 2 peti telur Setiap peti berisi 25 1 per 2 kg telur Setelah dipriksa Sebanyak 5% telur pecah Berapa telur yang tersisa Caranya Kita tulis dulu yang diketahui Kita tulis dulu yang diketahui Yang diketahui itu Sebuah toko memiliki persediaan 2 peti telur Peti ya 2 peti Nah setiap peti itu isinya 25 1 per 2 kg Sebanyak 5% Sebanyak 5% Dari Telur yang tadi itu pecah Dan yang ditanya itu Berapa telur yang tersisa Berarti kita cari dulu Yang pecahnya ada berapa Kalimat matematikanya Yaitu Gini Yang pecah itu kita cari Ini kita 2 x 25 251 per 2 itu Telurnya Kan dia 2 peti kan Dia ada 2 peti 1 petinya itu 25 1 per 2 Berarti kalau 2 peti Tinggal dikali kan 2 x 25 1 per 2 Nah setelah itu Kita kali lagi Kalau nyari Bagian Nyari bagian itu Kita kali Berarti dikali 5% Nah dikali 5% Kita hitung Kalimat matematika yang tadi Yang kita kerjain itu Cari banyaknya dulu Banyaknya telur itu ada berapa Caranya ini 2 x 5 1 per 2 kg Nah 2 ini kita Karena dia gak punya penyebut Kita tulis 2 per 1 ya 2 per 1 Kita jadikan pecahan semua Dikali 5 1 per 2 Ini 2 x 25 Tambah 1 ya 51 per 2 Dikali 5% itu 5 per 100 Kita kerjakan dulu yang dalam kurung Jadi Kita coret Ini kita bisa coret nih Disini ada 2 2 dibagi 2 2 dibagi 2 itu Hasilnya adalah 1 2 dibagi 2 Hasilnya 1 Jadi tinggal 1 dikali 5 1 Tinggal 1 dikali 5 1 dan 1 dikali 1 1 dikali 5 1 itu hasilnya adalah 51 1 x 1 Hasilnya adalah 1 Jadi Banyak telurnya adalah 51 per 1 kg Nah baru deh Kita kali dengan 5 per 100 Kali dengan 5 per 100 Kita sederhanakan Disini ada 5 ya Ini ada 5 Biar agak kecil Kita sederhanakan 5 dan 100 Sama-sama kita bagi 5 aja 5 dibagi 5 Hasilnya adalah 1 5 dibagi 5 itu hasilnya adalah 1 100 dibagi 5 100 dibagi 5 itu hasilnya adalah 20 Jadi tinggal sisa 51 dikali 1 Ini sisanya Dengan 1 dikali 20 Berarti hasilnya adalah Atau kita mau hitung aja langsung Gak apa-apa 51 x 5 itu 255 Oh ya Biar Biar Kita nanti ngubahnya gampang Kita ngubahnya gampang Tapi kalau mau sederhanakan kayak gini juga gak apa-apa Biar kita ngubahnya gampang Kita pakenya 255 Di per 100 255 per 100 itu Kita langsung bagi Nah sama ya Kalau per 100 itu gampang Gak kita langsung pakai aja per 100 Nanti kita tinggal sederhanakan Ini 2 Berarti 225 bagi 102 2 x 100 200 Kurang hasilnya 55 55 bagi 100 Gak bisa Berarti sisa taruh di atas Per 100 Hasilnya 255 per 100 Hapus aja yang tadi coret-coret ya Gak bingung Biar gak bingung kita hapus aja Nah setelah 255 per 100 Langsung kita sederhanain lagi 55 per 100 nya Sama-sama Dibagi dengan Angka 5 Langsung kita bagi angka 5 aja 55 dibagi 5 100 dibagi 5 Berarti hasilnya adalah Nanti tulis dulu Bentar Dibagi 5 ya Ini dibagi 5 Ini dibagi 5 2 nya tetap 2 55 dibagi 5 11 100 dibagi 5 20 Jadi hasilnya 2 11 per 20 Lalu kita jadiin desimal Kalau jadiin desimal Disini Gampang Gak usah pakai Pembagian lagi Ya Karena dia udah Per 100 nih Kita pakai yang per 100 aja Karena dia lebih gampang Kita tulis 225 nya 255 Maaf Maksudnya 255 Disini per 100 100 itu Nolnya ada 2 kan Berarti ada 2 angka 1 2 Ini taruh koma Jadi hasilnya adalah 2 5 5 Kilogram Ini dia Sisa telur Yang tadi Di sebuah tokonya Sisanya adalah 255 Per 100 Kilogram Bisa juga 255 Per 100 Atau 2 11 per 20 Atau 2,55 Kilogram Jadi sisa telur Yang tidak pecah Adalah Nah Dia Tadi kan yang pecah Kita nyari yang pecah Kalau nyari yang pecah itu Dia sebanyak 2,55 Untuk yang tidak pecah Sisanya Kita kurang Tadi kan Awalnya 51 Terus Ternyata pecah 5% Ternyata 5% Dari 51 Itu adalah Ini 2,55 Langsung kita kurang 51 Dikurang 2,55 Hasilnya adalah 46,45 Kilogram Maaf ya Jadi yang ini itu Telur yang pecahnya Ini telur pecah Ini telur pecahnya Ya ini telur pecah Kita nyari telur pecahnya Kalau nyari bagian itu Kita langsung kali aja Nah yang ditanya itu Disoal adalah Sisa Yang gak pecah Langsung kita kurang Dari yang awalnya Awalnya itu 51 Kilogram Ini hasil yang tadi 2 peti Ya kan Hasil 2 peti ini kan 51 Dikurang dengan Yang pecahnya Yang pecahnya itu Biar gampang Kita pakai yang Desimal aja Kalau pakai ini Yang pecahan Agak ribet Nanti disamain lagi Penyebutnya Ini caranya Kayak gini 51 Dikurang 2 Koma 55 Gini nulisnya Di belakang sini Kita tulis 0 0 Kita anggap 0 Karena dia gak ada Udah 0 dikurang 5 Hasilnya adalah Gak bisa kan Jadi 10 10 dikurang 5 Hasilnya 5 Disini tinggal Sisa 9 9 kurang 5 Itu hasilnya 4 Komanya tulis lagi 1 dikurang 2 Ini udah dipinjem Tadi ya Ini udah dipinjem Hasilnya itu Jadi tinggal 0 Tinggal 0 Jadi 10 dikurang 2 Hasilnya 8 Disini 4 Jadi 48,45 kg Kalau ngitung Desimal Gitu ya Kita sejajarkan Kita sejajarkan Desimalnya Gitu Walaupun dia Angka 2,55 Itu lebih banyak Tapi tetap Kita harus sejajarkan Komanya itu Nah untuk contoh yang terakhir Contoh yang ketiga Itu ada soal Guhani mempunyai Sebidang tanah Seluas 65% Dari tanah tersebut Didirikan bangunan Sebanyak 0,2 bagian Digunakan sebagai taman Dan sisanya digunakan Untuk kolam ikan Jadi Berapa bagian dari tanah Guhani yang digunakan Untuk kolam ikan Yang pertama ya Dia punya sebidang tanah nih Gak diketahui berapa ukurannya Dia punya sebidang tanah Sebidang berarti dia cuma satu Terus Seluas 65% Nah 65% dari luasnya tadi Untuk bangunan Dan 0,2 bagian Digunakan sebagai taman Yang ditanya sisanya Nah sekarang kita bikin Yang diketahui dulu Ya yang diketahui Guhani memiliki sebidang tanah Sebidang Sebidang itu kita anggap Satu bagian Karena dia full kan Satu bagian Oke kueh tuh full Full bagian itu Berarti dia ada satu kan Satu bagian Kita anggap Kalau sebidang Atau gak diketahui Ukurannya Kita anggap satu bagian Terus Untuk bangunan 65% bagian Dan untuk taman 0,2 bagian Yang ditanya Berapa bagian sisa Untuk kolam ikan Jadi langsung ya Kita tulis Kelimat matematikanya Satu Kita anggap satu Tadi sebidang Tanah kita anggap satu Terus Dikurang 65% Ditambah 0,2 0,2 Kenapa ditambah Jadi ini intinya Sama aja Kayak dikurang semua kan 1 Dikurang 65 Dikurang lagi 0,2 Tapi biar cepat Kita Hitung yang Ininya dulu aja Biar Yang kepake Yang kepake itu Kita hitung duluan Ya kan Baru Nanti Kita kurangin Sama yang sebidang tadi Gitu Kita hitung duluan Sekarang kita hitung Kalimat matematikanya Kita kerjain yang dalam kurung dulu Satu Tetap satu 65% Jadi 65 Per seratus 0,2 Jadi 2 Per sepuluh Kita Tambah Satu Itu tetap Nah Karena Balik lagi ya Kita cari penyebut yang sama Ada Seratus Dan Sepuluh Karena Seratus Ini Bisa dibagi Sepuluh Maka Kita pake penyebutnya Adalah Seratus Ya Kita pake penyebut Seratus Seratus Dibagi Seratus Ingat Kalau kayak gini Bawah Dibagi Bawah Seratus Bagi seratus Itu hasilnya Adalah Satu Nah Satu Dikali Ke atas Satu Dikali 65 Hasilnya Adalah 65 Ditambah Sama Ini juga Gitu Seratus Dibagi Sepuluh Sama ya Dibagi Sepuluh Hasilnya Adalah Sepuluh Nah Sepuluh Ini Dikali Dua Hasilnya Adalah Dua Puluh Dua Puluh Ya Pertama Kita tetap Tulis Hasilnya Karena Dia Satu Ya Satu Ya kan Seratus Nih Ini ada Lagi Baru Kalau Misalnya Satu Itu Kan Atas Bagi Bawah Kan Dia Kita Kita Ikutin Sama Yang Penyebut Yang Ada Disini Disini Penyebut Seratus Ya kan Biar Kita Bisa Itung Kita Ubah Jadi Seratus Per Seratus Kalau Misalnya Dia Dua Berarti Langsung Aja Sama Penyebut Disamain Dia Dipakein Per Satu Ini Itu Sama Aja Kayak Satu Per Satu 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 Per Satu Itu Menyebutnya Seratus Kenapa Bisa Dapat Seratus Per Seratus Itu Dari Penyebutnya Seratus Seratus Dibagi Satu Hasilnya Adalah Seratus Seratus Dikali Satu Hasilnya Adalah Seratus Pengkanya Dia Seratus Per Seratus Kita Ikutin Sama Penyebut Yang Udah Ada Aja Biar Nggak Nyari Penyebut Lagi Yang Lain Tuh Udah Seratus Per Seratus Dikurang Dengan 65 Tambah 20 Itu Hasilnya 85 Per Seratus Udah Udah Sama-sama Per Seratus Kan Kalau Sama-sama Per Seratus Langsung Dikurang Seratus Dikurang 85 Hasilnya Adalah 15 Per Seratus Per Seratus Udah Ini Kita Nggak Usah Sederhanakan Maksudnya Kita Hitungnya Pake Angka Yang Ini Aja Karena Yang Angka Di Atas Lebih Kecil Daripada Angka Yang Di Bawah Berarti Dia Nggak Bisa Dijadikan Pecahan Campuran Langsung Aja Kita Sama-sama Atas Bawah Dibagi Dengan 5 Atas Kita Bagi 5 Bawah Kita Bagi 5 15 Dibagi 5 Hasilnya Adalah 3 Ya Hasilnya Adalah 3 Per Seratus Dibagi 5 Hasilnya Adalah 20 Jadi Hasilnya Adalah 3 Per 20 Karena Yang 3 Ini Adalah Ganjil 20 Ini Genap Berarti Hasilnya Udah Mentok Sampai Disini Aja Nggak Bisa Disedatkan Lagi Tinggal Kita Ubah Menjadi Desimal Sama Desimal Kita Pakai Angka Per 100 Biar Gampang Nggak Usah Kita Bagi Lagi Caranya Sama Kita Tulis Angka Yang Di Atas 15 Kita Lihat Angka 0 0 Berarti Nanti Ada 2 Angka Di Belakang 1 2 Kita Kasih 0 Di Depan Jadi Hasilnya Adalah 0 15 Bagian Nah Udah deh Oke That's Our Lesson Today Sudah Semua Untuk Materi Hari Ini Thank You All For Your Attention Kalau Ada Yang Ditanyakan Bisa Langsung Jawab Di Kemis Dia Before Miss Closing This Video Let's Say Alhamdulillah Together Alhamdulillah Hirabil Alamin Thank You For Watching See You In The Next Meeting Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye selamat menikmati